Intro Mungkin kalian pernah melihat di tv atau platform apapun video kecelakaan mobil yang terjadi baik di Indonesia maupun luar negeri Bahkan tidak banyak dari kasus kecelakaan ini yang menimbulkan korban jiwa Dan itu sangat mengerikan Kemudian dengan adanya kemungkinan kecelakaan di jalan raya Mungkin kita sebagai seorang pengendara atau penumpang ingin merasa aman dengan kendaraan yang kita tumpangi khususnya mobil Pertanyaannya bagaimana cara pabrikan agar membuat konsumennya merasa aman saat menaiki mobil Sebenarnya ada sebuah cara yang dilakukan agar kita bisa tahu kalau mobil ini aman atau tidak jika terjadi sesuatu yang gak kita inginkan Dan salah satu dari cara itu adalah dengan melakukan pengujian benturan pada sebuah mobil Dengan tes uji benturan atau tabrak ini kita bisa mengetahui bagaimana kualitas mobil tersebut Dan sejauh ini banyak sekali mobil-mobil baru yang mendapatkan penilaian buruk di dalam pengujian benturan ini Dan uniknya bukan brand mobil baru aja Bahkan brand mobil-mobil terkenal seperti Ford, Toyota, dan Volvo juga pernah mendapatkan nilai buruk Tetapi bagaimana bisa pabrikan tersebut mendapatkan nilai buruk padahal keamanan mobilnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Menurut data yang ada dari beberapa pengujian yang dilakukan oleh IIHS atau Insurance Institute for Highway Safety Yang dimana mereka menguji banyak mobil di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengupgrade fitur keselamatan pada pengemudi mereka Agar bisa mengurangi jumlah kematian yang ada di jalan Selain itu mereka juga melakukan begitu banyak pengujian yang menarik Seperti tabrakan tanpa sabuk pengaman, kemudian pengujian tumpang tindih atau overlap Bahkan mereka juga melakukan pengujian dengan cara menabrak bagian bawah truk dan melihat hasil yang akan terjadi Dan dengan ratusan pengujian ini memungkinkan mereka buat mengumpulkan semua informasi Untuk memberikan anjuran dan himbawan tentang keselamatan pada saat mengendari mobil Sebagai contoh, mereka dapat menyusun semua data pengujian ini per mobil Kemudian hasilnya kita bisa melihat mobil mana yang paling aman dan yang tidak Jadi inilah tujuan dari pengujian benturan Yang mana dengan mengumpulkan informasi yang penting ini Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan Kemudian pengujian benturan ini sebenarnya bukan baru-baru ini aja Karena sebenarnya hal ini sudah dilakukan dari dulunya Makanya gak mengherankan saat ini sudah semakin canggih untuk melakukan tes ini Dan dari semua yang ada, yang paling sering kita lihat adalah pengujian tabrakan frontal atau tabrakan depan Apa itu tuji tabrakan frontal? Ya uji tabrakan frontal adalah uji tes mobil di kecepatan tertentu Dan biasanya itu sekitar 65 km per jam Lalu mobil ditabrakan ke objek yang padat seperti dinding dan beton Kemudian dengan ratusan sensor yang ada di seluruh mobil, dinding, dan boneka pada pengujian tabrakan Maka pengujian ini bisa memberikan informasi penting tentang apa yang terjadi pada mobil ini saat terkena benturan yang serius Kemudian selain tabrakan bagian depan, di tes uji ini biasanya akan melakukan tabrakan samping juga Dan pada proses ini biasanya dibuat skenario seolah-olah ada seorang yang melanggar lampu merah di sebuah persimpangan Dan pada asalnya tabrakan dengan kecepatan yang tinggi ini akan mengenai sisi mobil Dan jika dibandingkan dengan uji tabrakan depan, uji tabrak samping menjadi pengujian yang lebih sulit Kenapa lebih sulit? Yaitu karena di bagian samping, mobil hanya memiliki sedikit logam atau baja dibandingkan di bagian depan mobil Dan kecelakaan di samping ini biasanya akan mendapatkan angka 23% yang dapat menyebabkan kematian Memang sangat menyeramkan jika tabrakan samping Tetapi kabar gembiranya adalah jika mobil kalian mendapatkan peringkatan bagus di dalam pengujian ini Maka secara data 70% lebih kemungkinan kalian tidak akan tewas saat kecelakaan Dan hal ini mendorong IHS untuk membuat uji benturan samping yang baru dan lebih baik Yang dimana pengujian ini mencakup masa yang lebih tinggi di penghalang Seperti objek yang bergerak pada kecepatan lebih tinggi Ya ini cukup berbeda dari sebelumnya Yang mana penghalang sebelumnya memiliki berat sekitar 1500 kg Yang dimana itu merupakan berat rata-rata SUV pada saat itu Dan sekarang menjadi 1900 kg yang merupakan berat rata-rata pada saat ini Kemudian untuk melakukan tesnya, mobil juga akan melaju dengan kecepatan 60 km per jam Dengan tes kecepatan segitu, maka dalam menghasil pengujiannya akan mendapatkan hasil yang lebih akurat Uniknya lagi nih, biasanya selama pengetesan Objek yang akan dijadikan lawan tabrak mobil biasanya mobil SUV Atau benda yang seberat SUV Kenapa harus SUV? Ya ini karena mobil ini lebih berat dari mobil biasa Yang berarti sebagian besar gayanya bakal ditempatkan pada jendela dan pilar A, B, dan C pada mobil Dan jika terjadi laka antara SUV dan mobil iceback, biasanya kesilakan ini bakal terjadi di sekitar bagian tengah hingga atas pintu Kenapa di bagian itu yang rusak? Yaitu karena SUV bisa menabrak mobil apa aja Oleh karena itu, penghalang baru dibuat untuk mereplikasikan dampak yang akan terjadi dari SUV tipikal agar lebih baik lagi Yang dimana mobil pengujian ini harus menyerap lebih dari 80% energi yang diterima daripada sebelumnya Dan dampaknya pada mobil yang terjadi pada posisi yang lebih tinggi juga Lalu bagaimana kinerja mobil-mobil modern yang sangat aman ini dalam pengujiannya? Ya termasuk mobil seperti Ford Escape, Kia Sportage, Honda HR-V, dan Jeep Reineage yang semuanya ini merupakan model terbaru Semua mobil ini mendapatkan peringkat buruk namun cukup baik Dan dari semua itu hanya ada satu mobil dari 20 SUV kecil yang diuji dan mendapatkan peringkat baik Yaitu Mazda CX-5 Kenapa semua mendapatkan nilai yang buruk? Yaitu karena kedua mobil mobil ini awalnya mendapatkan peringkat baik dalam pengujian sebelumnya namun sekarang mereka jauh dari itu Dan IEHS mengatakan kalau hasil pengujian ini tidak bagus Tetapi sesuai dengan yang mereka harapkan ketika mereka mengadopsi uji yang lebih ketat ini Jadi apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang baik di dalam pengujian ini? Dan bagaimana Mazda berhasil dan mobil-mobil lain tidak? Jika kita melihat ujian tersebut, maka mobil-mobilnya bakal mengalami deformasi yang cukup banyak Tetapi jika kita menunjukkannya dari dalam mobil, maka para penumpang terlindungi dengan baik Dan untuk kasus Mazda, Mazda telah memperkuat struktur samping dan menambahkan airbag tirai di samping mobil Yang melindungi penumpang dan juga meredakan dampak dari benturan yang besar ini Coba kita bandingkan dengan Honda HR-V Yang mana ini adalah mobil yang mendapatkan peringkat yang paling buruk Padahal mobil ini memiliki airbag tirai juga Ya walaupun memiliki airbag tirai, tapi dari hasil tes, pengemudi dan penumpang mendapatkan hasil yang sangat buruk Kenapa bisa begitu? Ya karena kuncinya disini adalah sejauh mana struktur samping pada mobil telah menyimpang Dan yang pasti pintunya tidak cukup kuat Sehingga pintunya menjadi penyok Namun untuk mengatasi hal tersebut, saat ini para produsen akhirnya menemukan cara Apa caranya? Caranya adalah dengan menambahkan balok horizontal penguat yang ada di pintu Dan ini akan memperbaiki masalah ini Dan hal ini merupakan penemuan yang positif dari uji ini Kemudian sejauh ini untuk membeli mobil yang dapat mencapai 0 kematian per tahun Adalah mobil SUV mewah seperti Range Rover, Jeep, dan Volkswagen Golf Kenapa bisa? Ya karena konstruksi mereka benar-benar luar biasa hebat Tapi pertanyaan lainnya, hasil dari uji tabrak ini apakah bisa dimanipulasi? Dan selalu hasilnya pasti? Hmm, awalnya saya kira nggak bisa, tapi ternyata bisa Yang kita semua tahu, Daihatsu terlibat skandal ini Dan Daihatsu mengaku telah memanipulasi data hasil uji tes keselamatan tabrak samping Yang mana dari laporan Daihatsu ada sekitar 88.000 unit mobil terdampak akibat skandal manipulasi ini Dalam pernyataan resmi, Daihatsu mengatakan kasus ini terungkap dari sebuah laporan mengenai ketidakberesan prosedur Yang dilakukan secara internal pada April 2023 Daihatsu kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan hal itu terjadi seperti yang dilaporkan Kemudian setelah ditemukan skandal manipulasi ini segera dilaporkan dan dikonsultasikan dengan otoritas inspeksi dan sertifikasi Daihatsu juga menanggukan pengiriman mobil-mobil terdampak manipulasi itu ke berbagai negara setelah mendapat persetujuan dari Toyota Dan ada 4 model yang terdampak manipulasi ini Seperti Toyota Yaris Atif atau Vios Pero II Aksia atau Daihatsu Aila Toyota Agia Serta satu model yang masih dikembangkan dan baru akan diluncurkan Hmm, ternyata bisa Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!